Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kisah Warganet Di kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita Cerita ini berjudul Selingguhanku bukan manusia Cerita ini ditulis oleh Dialogika Setiawan Bagi teman-teman yang belum subscribe channel Bliu Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi Daripada penasaran dengan ceritanya Mari masuk ke ceritanya Dia selalu ada Bahkan disaat aku tidak membutuhkannya pun Kehadirannya yang tiba-tiba bisa seketika langsung menyihirku Bahwa aku sepertinya membutuhkan ia tiap saat Namanya Yansha Aku sering memanggilnya dengan istilah romantisme Dengan gaya manca siperbol Iya, aku memanggilnya iang Diambil dari kata Yansha dan sayang Sudah setengah tahun lamanya kita beredukasi dalam hal bisa dibilang terlarang Tapi rupanya jatuh cinta dan kenyamanan Meluluhantakan batasan tersebut Hingga hubungan yang kita jalani Benar-benar sangat begitu intim Aku sering menganggap ia seperti suamiku sendiri Dan lebih parahnya bisa dibilang lebih Karena tuntutan rasa kadang membuat tolak ukur perasaanku padanya Melebihi sosok lain yang selama ini jadi panutanku Aku tahu satu hal Aku sadar bahwa hal itu salah besar Tapi kembali perasaan nyaman yang kudapati darinya Juga segala perhatian yang ia berikan padaku Berhasil melulantakan batasan tersebut Pertama kali kita bertemu waktu itu sebelum mahrif Di perempatan jalan Hujan gerimis tiba-tiba saja turun di bawah semesta Yang nampak remang-remang Aku yang dari dulu sedikit takut dengan dingin Lantas berlari Dan kemudian berteduh di sebuah hal tebus tua Di samping jalan raya yang cukup ramai Aku duduk sendirian di sana Dalam posisi pandangan kosong Melihat rintik-rintik hujan Yang turun di balik kaca cendela Yang menjadi satu-satunya kiasan kecil tempat ini Boleh saya numpang duduk? Demikianlah Yansa berucap Dari arah samping tiba-tiba saja tubuh kekar Tinggi dan gaya rambut berpon itu Berdiri di sebelahku Hmm, iya silahkan Aku membalas dengan acuh Sedikit menggeser tempat duduk adalah hal yang pertama kali dilakukan Karena saat itu aku tidak mengenal siapa Yansa Bisa saja dia seorang penjahat Dengan modus kejahatan baru Yang sudah mengincarku dari jauh Lalu berpura-pura duduk di sampingku Setelah itu kemudian menikamku saat aku tengah lengah Saya orang baik kok Nggak perlu tegang begitu Celetuk Yansa dengan senyum yang sangat begitu manis Hah? Kenapa dia bisa tahu isi hatiku? Batinku kaget Lantas aku yang tercengang pun Dibuat bapar Ketika menatap senyuman dari wajah Yansa Yang sangat memikat Dari raut wajahnya yang demikian Aku mulai menyadari Bahwa Yansa sepertinya bukan orang jahat Hingga dialog diantara kami berdua pun mulai terjalin Sembari menunggu hujan reda di saat itu Perkenalan singkat itu membuatku terbayang-bayang Apalagi saat dimana Yansa tersenyum Hingga sampai rumah pun bayangannya itu masih saja utuh Dalam pikiranku Aku tersenyum-senyum sendiri Dan kadang merasa heran Entah bagaimana bisa Seseorang yang takku kenal sebelumnya Hanya dengan hitungan menit Ia bisa langsung menyihir ingatanku Aku merbakan badan di atas kasur Mataku yang bundar menatap kosong karena langit-langit Nafas panjang yang kuhirup mengisyaratkan lelaku Mataku sedikit terpecam bersama bayangan Yansa Yang seakan menguntil ingatanku Dalam keadaan terbuka maupun terpecam Saat tengah menikmati senyuman manis itu Tiba-tiba saja bel rumah terdengar berbunyi Bapak Batinku keheranan Karena tak seperti biasanya Suamiku biasanya pulang jam 10 malam Dari kantor dimana ia bekerja Sedangkan saat ini jam di dinding baru menunjukkan pukul setengah delapan Aku yang heran mencoba menghiraukan suara bel tersebut Karena mungkin saja itu adalah kelakuan anak tetangga yang cair Karena memang sering seperti itu Kelakuan anak-anak disini memang bandel Mereka memainkan pel hingga si yang punya rumah Tergesa-gesa membuka pintu Sebelum akhirnya anak-anak itu berlari terpirit-pirit Tapi kembali rasa penasaran lebih besar menuntunku Hingga pada akhirnya memaksa langkah kaki ini Untuk turun ke bawah dengan sedikit kesal Dasar anak-anak Begitulah aku menggupris Tire yang menutupi jendela di samping pintu itu menjadi sasaran kesalku Setelah aku mengintip dari balik jendela Ternyata tak kudapati siapapun dari arah luar Hal tersebut menuntun langkah kakiku yang lesu Untuk kembali lagi masuk ke kamar Namun ketika anda sampai di anak tangga yang paling atas Menuju lantai dua Bel tersebut kembali berbunyi lagi Aku yang kesal lantas mencoba mengiraukannya Perasaan yang aneh itu kembali lagi Hingga dalam rasa penasaranku Seolah menghentikan langkah kaki Dan memaksa untuk berbalik badan Terlebih bel tersebut saat ini terdengar lebih sering lagi berbunyi Aku mengerutu kesal Meski pada akhirnya dengan terpaksa Aku mengambiri pintu Dan sekaligus membukanya Gegang pintu tersebut terdengar kubuka dengan kesalnya Namun rasa kesal itu Tiba-tiba saja hilang Diganti dengan perasaan kaget Yang luar biasa bukan main Sosok bertubuh tinggi kekar dan berponi rapi itu Berdiri di balik pintu Yang kubuka Ia kembali lagi melontarkan senyum hasinya padaku Senyum yang menjadi bayangan-bayangan sihir Dalam ingatanku Beberapa menit yang lalu Yansah Ucapku kaget Ada yang aneh Aku yang tidak pernah menerima tamu siapapun di jam 7 malam Ke atas Justru berbeda dengan kehadiran Yansah Secara spontan aku justru menyuruh ia masuk ke dalam rumah Tanpa sedikitpun rasa curiga maupun takut Yansah yang berwajah sangat manis Dan terkesan polos itu Lantas mulai masuk lalu duduk di ruang tengah Dengan begitu santenya Padahal baru beberapa menit yang lalu kita saling mengenal Tapi sosok pria tersebut Seperti memberi sihir Kenyamanan Juga rasa tenang Tiba-tiba saja seperti memberi syarat Saat kehadirannya malam ini Lantas aku pun membuka dialog lebih dulu Tanpa rasa canggung bercampur heran Kok kamu bisa tahu rumahku? Pertanyaan itu terbesit begitu saja dalam ingatanku Aku sering lewat sini Kebetulan tadi aku lihat kamu masuk ke sini Jadi tidak ada salahnya kan Kalau aku mampir Jawab Yansah dengan tenang Jawaban tersebut seperti membuatku terbungkam Apalagi ketika aku melihat wajahnya Yang santai Saat mengucapkannya Enggak sih Cuma aku kaget aja Eh Ngomong-ngomong Kamu mau minum apa? Teh hangat atau kopi? Apa saja Selama itu tidak merepotkanmu Balas Yansah seketika Seperti mengetahui isi pikiranku Oke Tunggu sebentar ya Lututku sempat membentur meca kecil Yang berada di depanku Aku terasa menjadi gugup Tak tahu kenapa Karena jika dipikir-pikir Ini adalah rumahku Sedangkan Yansah adalah tamu Harusnya Yansah yang gugup Dua gelas teh hangat menjadi teman diantara kami berdua malam ini Yansah mulai bercerita Tentang dari mana ia berasal Juga bagaimana ia bisa berada di Bandung Karena Yansah sendiri adalah orang keturunan Bekasi Timur Ia merantok ke Bandung Dan berprofesi sebagai guru les privat disini Kesehariannya berada di Bandung Membuat ia merasa kesepian Karena ia tak memiliki teman siapapun disini Selain rekan sesama guru di tempat bimbel ia bekerja Dialog diantara aku dan Yansah benar-benar terkesan sangat akrab Yansah menceritakan tempat di mana ia berasal Lalu aku membalas dengan bidang pekerjaan Yang aku tekuni disini Tak lupa juga aku menerangkan pada Yansah Bahwa aku sudah punya suami Namun belum memiliki anak Namun jawaban Yansah yang bijaksana Berhasil menyikapi penjelasanku dengan baik Semoga sepatnya punya ngomongannya Ucap Yansah Yang kemudian segera aku aminkan Namun obrolan singkat itu Seketika harus berhenti Saat suara mobil suamiku tiba-tiba saja Terdengar masuk di alaman rumah Saking nyamannya berbincang dengan Yansah Membuatku lupa waktu Hingga tak terasa jam sudah menunjukkan tempat Pukul 10 malam Aku yang kaget bukan kepala Lantas menatap wajah Yansah Dengan sangat cemas Namun kembali Tak ada ekspresi tegang Atau was-was sedikitpun Dari raut wajahnya Wajah Yansah nampak begitu tenang Bahkan di saat suara mobil tersebut Mulai terdengar berhenti di pekarangan rumah Sudah Silahkan temui saja suamimu Dia sudah pulang kan Ucap Yansah dengan tenangnya Aku yang kaget Lantas mulai sedikit berlari ke arah pintu Belum sempat aku keluar Tiba-tiba saja suamiku sudah berada di balik pintu Wajahnya yang nampak lelah Dibalik kacamata bundarnya Lantas berkata padaku Aku capek mah Bikinin kopi ya Ucap suamiku sembari masuk ke dalam rumah Aku yang belum semat menjelaskan apa-apa Tiba-tiba saja dibuat lebih kaget lagi Yansah yang tadi duduk di atas kursi Tiba-tiba saja sudah tidak ada di sana Bahkan dua gelas teh hangat yang tadi kubuat pun Sudah tidak ada di atas meja Malam ini aku terbaring di samping suamiku Yang sudah tertidur lelap Kedua mataku seakan tidak mengantuk sama sekali Masih tentang Yansah Yansah Dan Yansah Namanya juga sosoknya Seperti menjadi ingatan paling penting sekarang Untuk diprioritaskan Kemana Yansah pergi tadi? Batinku Ia seketika menghilang begitu saja di rumah ini Padahal sama sekali takut dapati Ia berlari ke arah luar rumah Atau sembunyi di sudut-sudut ruangan rumah Aku mencarinya berkeliling tiap sudut Saat suamiku tengah mandi Tapi Yansah tak ada di sana Bahkan dua buah gelas yang tadi berisi teh hangat Yang kubuat Sudah tersusun rapi lagi Di atas rak dapur Dimana gelas-gelas bersih berjejer Sekitar jam 11 lewat 35 siang Di tempat kerja Konsentrasiku benar-benar buyar Pekerjaanku sedikit berantakan Tak seperti biasanya Bahkan Pak bandi yang merupakan atasanku di kantor ini Sempat menegurku Karena print out untuk laporan yang aku kerjakan Telat untuk ia ambil Pikiranku benar-benar dikuasai seutunya Oleh bayangan Yansah Pertanyaanku masih belum tuntas Tentang siapa Yansah yang sebenarnya Dan kenapa ia bisa menghilang begitu saja Dengan begitu rapinya tanpa meninggalkan jejak secuil pun Hai, makan yuk Ucap Ani sahabatku mengagetkan Lah, emang ini jam berapa? Jawabku Ya ampun, princess Nih lihat Nih, sekarang udah waktunya istirahat Jam tangan yang dipakai Ani Ia letakkan begitu dekat Dengan hidungku Oh, sorry Balasku masih dalam bingung karena Yansah Sore ini Ani mengajakku untuk pulang bareng bersamanya Namun aku menolaknya Aku menolak ajakan sahabatku itu Secara halus Aku lebih memilih pulang seperti biasa Menggunakan minibus Yang letak-letaknya tidak begitu jauh Dengan kantor tempat aku bekerja Sekedar menenangkan pikiran Aku memasang headset pada ponselku Duduk di atas kursi minibus di bagian paling belakang Sambil mendengarkan musik lembut dari lagunya 420 Yang berjudul Aku Tenang Membuat sugesti pikiranku Hingga sedikit lebih tenang Minibus yang aku tumpangi seperti berjalan begitu halus Dan lembut Hingga mataku terpejam bersatu padu Dengan alunan musik Yang saat ini masuk di antara dua buah gendang telingaku Lagunya enak ya Aku juga suka musik-musik 420 Benar-benar beda dari kebanyakan musisi lainnya Ucap seorang pria yang tiba-tiba saja duduk di sampingku Lalu mengambil seplai headset yang kupakai Untuk ia masukkan di telinganya Yansah, kok kamu? Cemari-maris Yansah tiba-tiba saja seperti membungkam bibirku Ia kembali tersenyum Senyumannya yang memiliki daya meci kuat untuk kupandang Aku juga suka 420 Ucap Yansah kembali mengulang Sebelum pada akhirnya Kejadian yang membuatku berdebar Dan tidak pernah kuduga sebelumnya Ia lakukan di atas kursi minibus ini Bibir kecil Yansah begitu terasa hangat di ujung bibirku Kejumpaan hangat darinya itu membuatku terdiam Meski anehnya Meskipun jantungku berdebar kencang Segalanya seisi minibus ini Seperti menumbuhkan ketenangan Yang tak ku mengerti dengan akal sehat Hingga aku kembali berani membalas kejumpaan Yansah Dengan bibirku Lupakan kejadian tadi Aku respect Paseng aja Ucap Yansah yang membuatku tertunduk malu Eh, iya Mau mampir dulu Balasku mencoba mengalihkan pembicaraan Nanti malam Balas Yansah dengan senyum khasnya Hah? Maksudmu? Jawabku kaget Nanti malam aku ke rumahmu ya Jangan menolak Suara Yansah terdengar pelan dibalik kendang telingaku Sebelum pada akhirnya tubuh ini Berbalik Lalu pergi tanpa pamit Dan meninggalkanku sendiri Di pekarangan rumah Aku melihat tubuh cangung itu dengan pengong Sebelum pada akhirnya tubuh cangung itu Semakin menjauh Lalu hilang di telan cahaya temaram Baru kali ini aku benar-benar merasa was-was dengan kata yang terakhir Yang diucapkan oleh Yansah Meski sekali lagi Di lain sisi ingatanku tersihir bila berada di sampingnya Hingga aku lupa bertanya padanya Sembunyi di mana ia semalam Jam 11 lewat 13 malam Aku merasa lega sekaligus bingung Karena sepertinya Yansah tidak jadi datang Sedangkan suamiku yang berada di sampingku Sudah tertidur begitu lelapnya Jujur malam ini sebagai seorang manusia biasa Dan kodratku sebagai perempuan Aku merasa teracukan Ada sisi kecewa ketika aku melihat suamiku tiap kali pulang kerja Lantas ya begitu saja meninggalkanku Dengan tertidur lelap Maksudku ya tak sempat memberikan nafkah batin padaku Bahkan disaat aku sudah benar-benar berdandan begitu cantik untuknya Aku seperti kehilangan posisiku Aku merasa bahwa aku sudah tak lagi diprioritaskan olehnya Meski mungkin disisi lain aku tahu bahwa bisa saja ia suamiku Kecewa padaku yang masih belum bisa memberi keturunan padanya Di usia pernikahan kami yang menginca keempat tahun ini Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh Suara tersebut tiba-tiba saja membuat lamunanku kaget Itu seperti suara benda jatuh di ruangan tengah Aku berniat membangunkan suamiku Namun ketika aku melihat wajah lelahnya yang tengah tertidur lelap Aku mengurungkan niat tersebut Aku merasa tak tega untuk membangunkannya Untuk yang kedua kalinya suara yang berbeda tersebut Terdengar kembali Lantas aku beranjak dari tempat tidur Lalu membuka pintu kamar Dan menutupnya kembali dengan pelan Aku membawa sesuatu yang bisa kugunakan Sebagai senjata Pas bunga Pas bunga kecil yang menjadi kiasan Di samping pintu kamarku Aku pun mulai membawanya Hal ini membuatku berjaga-jaga Bahwa bisa saja suara yang ditembunkan tadi Itu adalah mali Yang tengah masuk ke dalam rumahku Aku mulai berjalan pelan Menuruni tangga Dengan sedikit merunduk Hingga pada akhirnya aku sampai di ruangan tengah Tapi tidak ada apapun Ruangan tengah yang biasa digunakan Sebagai tempat menerima tamu Masih nampak baik-baik saja Seperti biasanya Tidak ada benda berantakan Atau jejak kaki yang terlihat Semuanya masih utuh Seperti semula Seseorang tiba-tiba saja Mendegap tubuhku dari arah belakang Pas bunga yang ku pegang Hampir saja aku layangkan Pada kepala orang tersebut Namun orang tersebut seketika Menyekap mulut Dan menahan sebelah tanganku Aku kan sudah janji Aku akan datang malam ini Seru suara tersebut Terdengar lembut di belakang daun telingaku Lantas orang tersebut Melepaskan dekapannya Hingga aku mampu berbalik badan Dengan seketika Yansah Kamu Bagaimana bisa masuk? Lewat cendela atas Ucap lantas memotong dengan cepat Entah dari mana asalnya Tiba-tiba perasaan yang aneh Seperti mendorong bungungku Hingga tubuh kecilku Larut dalam pelukan tubuh tegap Yansah Aku kira kamu bohong Kumamku dalam pelukannya Kurang lebih lima menit berselang Aku larut dalam pelukannya Tanpa berkata apa-apa Pelehan tangan Yansah Terasa sangat begitu halus Kurasakan diupun-upun kepalaku Jujur hal seperti ini Sudah jarang kurasakan dari suamiku Mungkin hal itulah yang membuat air mataku Larut malam ini Dalam pelukan Yansah Apa yang kamu mau? Ayo kita lakukan Kumam Yansah pelan Tapi aku Kembali jari manis Yansah Membungkam bibirku Ketakutanmu Hanya akan menyiksa dirimu sendiri Aku tahu Apa yang kamu mau Sorot mata Yansah begitu tajam Menatap bola mataku Yang bundar Kenapa? Kenapa kamu bisa tahu? Aku membalas tatapan tajam Yansah Dengan ucapan Hmm Jadi mau dimana? Senyum kecil Yansah Kembali terlihat mengembang dari bibirnya Terserah kamu Jawabku Kembali merekatkan pelukan pada tubuh Tegap Yansah Yansah mengenggam cemari tanganku Begitu erat Dalam langkah kakinya Hingga kami berdoa sampai di sebuah tempat Bintang-bintang berkedip Begitu banyak di atas langit Angin dingin yang berembus Seperti memberi saran Bahwa kita harus segera melakukan hal itu Malam ini Yansah memelukerat tubuhku di atas rumput hijau Di bawah bintang-bintang di antara amparan luas Warna hitam semesta Ia memulainya dengan membelai rambutku begitu halus Sebelum pada akhirnya tubuhku itu Terjatuh di bawah pelukan tubuhnya Kita berdua tak banyak bicara Hanya saling memandang Dan sudah tahu segalanya Lewat pandangan kita masing-masing Kehangatan mulai aku rasakan bermula Dari bibir Hingga sampai pada puncaknya Aku mendapati apa yang selama ini aku inginkan Dari tubuh lelaki lain Yang secara singkat baru saja aku kenal Tapi Sikap dan tindakannya benar-benar mengisaratkan Bahwa ia benar-benar tulus melakukan hal tersebut untukku Aku menikmatinya Menikmati jemari tangannya Kecupannya Serta hal lain Yang saat ini ia lakukan di atas tubuhku Sebelum pada akhirnya setengah jam berselang Kami berdua berhenti Dalam deru nafas masing-masing Namun terikat dengan pelukan Yansah Terima kasih atas semua ini Ucapku pelan Pada telinganya Yang saat ini berada di atas bibirku Jam setengah lima sore Di kantor Beberapa minggu berlalu Sudah semenjak kejadian manis di malam itu Untuk yang kesekian kalinya Aku sudah sangat sering bertemu Dengan Yansah Meski hanya diam-diam Semua itu kulakukan dengan rapi Untuk menutupi hubungan gelap Yang sudah sejauh ini kulakukan bersamanya Anehnya aku tidak merasa bersalah sama sekali Meski sudah sering kulakukan hal di batas wajar Bersama Yansah Hampir tiap kali kita ketemu Apa yang Yansah berikan padaku Semua itu Seperti menutupi rasa khawatir Cemas Dan bahkan perasaan bersalah sekalipun Semua itu benar-benar Takku dapati mencuat sejuilpun Dalam perasaan ini Tumpen Udah beres-beres Ditunggu suami yang di rumah Ani yang berada di sampingku Nampak cengengesan Rupanya seri tadi Memberatikan gerak keriku Hmm ya gitu deh Aku membalasnya dengan senyuman palsu Aku tidak ingin siapapun tahu Akan hubungan gelapku bersama Yansah Sekalipun Ani adalah sahabat terdekatku Yang bisa saja menjaga rahasia Aku berpikir dua kali Untuk berkata padanya Untuk urusan privasi ini Aku duluan ya See you Aku melambatkan tangan padanya Dengan tergesa-gesa Dan sahabatku tersebut Langsung membalasnya Dengan senyuman yang mengembang Sore ini Aku merasa sangat begitu kirang Aku yakin kau pun tahu Apa yang menjadi alasannya Kau benar Dia Yansah Sore hari ini Ia mengajakku untuk jalan-jalan Dan kita berdua berjanji bertemu Di Alte Bustuak Tempat dimana pertama kali kita bertemu Langit yang berwarna oranye Mulai kembali menghiasi suasana Di kota Bandung detik ini Aku bisa melihatnya lebih jelas Di balik kaca cendela kecil Dari tempat aku terduduk Menunggu Yansah saat ini Jika dulu datangnya air langit Yang secara tak sengaja mempertemukan kita Hari ini berbalik Hamparan cerah langit senja Menjadi latar dimana aku tengah menunggu kedatangannya Perasaan berdebar seringkali kurasakan Meski di ketika ini bukan untuk kali yang pertama lagi Aku bertemu dengan Yansah Kehadiran Yansah yang selalu datang secara tiba-tiba Terasa lengkap Dengan senyuman nasnya yang manis itulah Yang membuatku selalu menunggu Detik-detik kedatangan Yansah Dimanapun Dan kapanpun waktunya Yansah seperti sekota kejutan Yang sengaja ditutupi rapi oleh takdir Tiap harinya Kita tidak pernah tahu apa isinya Ia bisa kapan saja mengejutkanku Dengan cara serta hal lain Yang selalu saja berbeda Yang sering ia lakukan saat bersama denganku Tiba-tiba saja sebuah tangan menutup mataku Dari arah belakang Yansah Aku begitu santai menangkapinya Karena aku tahu bahwa yang seperti ini Pasti kelakuannya Hei Yang Gak lucu tahu Ucapku kembali Tapi hampir tidak ada jawaban Jembar di tangan tersebut masih saja tidak membuka mataku Yang tertutup rapat karenanya Yang sumpah Aku marah nih Aku yang gampang kesel Mulai sedikit menggubris Hingga akhirnya di belakangku Orang yang kuanggap bahwa dia adalah Yansah Secara tiba-tiba saja lari begitu kencangnya Dari balik punggungku Rupanya dia tidak sendirian Diikuti dengan satu orang lainnya Yang juga berlari ke arah yang berlawanan Namun sebelah kakinya yang rusuh berlari itu Tiba-tiba saja tersandung kursi besi Yang menjadi tempat dudukku Hentakan tersebut terdengar cukup keras Aku bisa melihat ratu wajah yang tegang dari orang itu Saat aku bangkit dan tergesa-gesa mengambirinya Yang membuatku kaget adalah Aku melihat bahwa ponsel milikku saat ini Tengah berada dalam genggaman tangannya Copet Teriaku seketika mengema di dalam maltebus Namun tak kunjung dalam waktu beberapa menit saja Ia bangkit Sebuah benda yang terlihat mengkilap Secepat kilat saja ia cabut Dari balik saku celana jeansnya Sebila pisau ia antamkan pada sisi kanan bagian bawah perutku Sebelum untuk yang kedua kalinya Aku melihat wajah cemas dari orang tersebut Yang kemudian dia berlari kembali Beberapa detik saja aku terpaku Aku mulai mendapati darah merah keluar begitu derasnya Dari balik baju yang aku kenakan Tanganku yang kecil mencoba menutupi luka tersebut Namun aku kalah Darah keluar begitu banyak Di sekitaran perutku Yang kemudian membuat tubuhku berkemetar Lalu amruk seketika Dialtebus ini Hal terakhir yang paling aku ingat adalah Aku butuh Yansa saat ini Sampai disini dulu ceritanya Nantikan cerita kelanjutannya Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh